Check sound, hello everybody, selamat datang kembali di game kesayangan kita The Sims 2 Kali ini kita akan membahas tentang maling atau rober ya teman-teman ya di game The Sims 2 Jadi mungkin sebagian orang masih belum pernah melihat gimana penampakan maling tersebut Tapi mungkin para viewer selama gue yang mengikuti video-video gue ataupun live streaming gue mungkin udah pernah melihat penampakan maling tersebut ya Jadi sebenernya untuk melihat maling ini tuh gak gampang ya teman-teman ya Karena jatuhnya itu adalah random jadi gak bisa kalian prediksi secara matang-matang nih gitu Jadi sifatnya itu random banget teman-teman jadi mungkin presentasenya itu sekitaran 30-40% Kalau kalian memang bener-bener pengen mencari si maling ini ya teman-teman ya Tapi ada beberapa tips yang mungkin bisa gue kasih ke kalian supaya kalian bisa melihat si maling ini ya teman-teman ya Jadi yang pertama itu pastikan di rumah kalian itu banyak terdapat barang-barang yang mahal ya teman-teman ya Mulai dari elektronik ataupun alat-alat gym ataupun yang lainnya terserah kalian yang penting harga-harganya itu mahal Jadi si maling ini tuh tertarik datang ke rumah kalian ya teman-teman ya Kemudian tips yang terakhir mungkin yang bisa gue kasih ke kalian yaitu Mungkin sebelum tengah malam itu semua sims yang ada di rumah kalian itu wajib sudah tertidur ya teman-teman ya Jadi gak boleh ada beberapa sims atau satu sims aja yang berkeliaran di tengah malam ya teman-teman ya Karena mungkin si maling ini bakalan agak takut ya karena masih ada sims yang gak tertidur Jadi gue usahakan semua sims yang ada di rumah kalian itu tertidur Nah sebenernya gue gak apa ya Kalau gue mencari full si maling ini di video ini itu mungkin bakalan lama banget dan nguras waktu Tetapi sebenernya ya teman-teman ya Kalau para viewers gue yang mengikuti gue waktu gue bermain di free play mode ya teman-teman ya Jadi waktu itu gue sempat memakai karakter ucok Jadi disini gue ala-ala GTA San Andreas ya Jadi di video terakhir kalau gak salah ya di menit keempat lah kalau gitu Bisa dibilang ya menit keempat Gue lupa kalian bisa cek full videonya di link deskripsi Jadi waktu itu gak sengaja ada maling yang masuk ke rumahnya si ucok ya teman-teman ya Jadi itu pun datang malingnya itu di sekitaran sudah mau-mau di pagi hari Kalau gak salah ya kalau seinget gue sih itu ya Jadi dan ya padahal di rumahnya si ucok itu sudah gue pasangin burglar alarm Tapi polisinya malah pelangap longul Kalau gak salah seinget gue ya teman-teman ya Mungkin full videonya bisa kalian cek di link di deskripsi video ini ya teman-teman ya So jadi mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video hari ini Dan seperti biasa jika kalian memiliki kritik pertanyaan saran komentar dan lain-lain Silahkan saja tulis di kolom komentar di bawah See you next time Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya